sekarang kita masuk ke ini tadi pengertian epilepsi jadi adalah merupakan kejang paroksisma lebih dari sama dengan 2 kali yang intervalnya lebih dari 24 jam tanpa provokasi kalau dari segi delay 2017 jadi suatu kejang yang bisa dikatakan sebagai epilepsi adalah apabila minimal ada dua unprovoked kejang tanpa provokasi yang terjadi lebih dari 24 jam atau cuma satu nih kejang unprovoked tapi ternyata dia punya riwayat kejang yang sama di masa lalu yang kemudian terjadi lagi 10 tahun kemudian misalkan pasien itu pernah punya riwayat kejang 5 tahun usia 5 tahun pasien sekarang usianya 15 tahun pada saat usia 5 tahun pasiennya itu ada kejang tangan kiri doang nah ketika usia 15 tahun tangan kirinya kejang nah padahal kan pada saat ini dia baru sekali nih yang usia 15 tahun baru sekali kejang tapi dia ternyata setelah di anamnesis oh dia punya riwayat kejang yang sama gitu 10 tahun yang lalu berarti itu tetap dimasukin ke pengertian epilepsi dan diagnosis epilepsi sindrom epilepsi sindrom ini biasanya terjadi seringnya pada anak contoh penyakitnya adalah Lennox-Ghostot syndrome yang biasanya jarang dibahas dan jarang masuk ke UKMPPD ini next to know aja ya nah kemudian ada yang tanya nih misalkan ke teman-teman yang dokter epilepsi itu bisa sembuh gak sih gitu ya nah itu kan pertanyaan yang sulit dijawab ya jadi epilepsi itu istilahnya bukan sembuh sempurna tapi dia resolve atau gejalanya berkurang atau gejalanya itu menghilang ya atau merda gitu apabila dikatakan bahwa pasien tersebut bebas kejang selama 10 tahun dan bebas pengobatan epilepsi minimal 5 tahun nah itu dia dikatakan bahwa epilepsinya merda kayak ini tadi ya gambarannya kalau yang misalkan kejang parsial itu dia satu hemisfer kalau di general itu dia dua hemisfer terus kalau yang kejang parsial simplex sama kompleks bedanya cuma kalau yang simplex gak ada gangguan kesadaran kalau yang kompleks dia disertai gangguan kesadaran kalau secondary generalize ya parsial menjadi umum awalnya misalkan dia kejangnya kiri dulu kemudian jadi kejangnya dua-duanya nah untuk pemeriksaan itu kita bisa pakai apa ya pemeriksaannya adalah bisa pakai yang namanya EEG jadi gambaran EEG itu nanti ada gambaran epileptogenik gitu ya jadi gambaran contoh yang epileptogenik adalah gelombang spike atau spike and wave jadi mirip kayak gambaran EKG ya spike gitu terus habis itu ada spike and wave spike and wave gitu nah atau bisa juga pakai MRI terutama pada kejang-kejang yang sifatnya adalah vokal karena biasanya kalau kejang vokal ini kita bisa tahu penyebab di otaknya itu kenapa jadi kita bisa pakai MRI nah biasanya poin yang sering ditanyakan pada saat kita ketemu soal tentang epilepsi nih teman-teman ya pasti yang suka keluarkan adalah pilihan obat yang tepat untuk pasien epilepsi tersebut bener kan ya nah jadi aku punya cara yang baik untuk teman-teman ikutin gitu jadi pilihan obat anti-epilepsi itu ditentukannya bukan berdasarkan usia bukan berdasarkan jenis kelamin tapi berdasarkan bentuk kejangnya apakah dia vokal apakah dia general apakah dia absans kalau vokal dia pilihan obat utamanya adalah karbamazepin ya ingatnya vokal ada C-nya karbamazepin kemudian habis itu second line-nya adalah levetiracetam kemudian kalau kejang general first line-nya adalah asampal proat bisa venetolin bisa venobarbital second line-nya dia lamotrigin kalau absans first line-nya adalah etoxoximid second line-nya adalah asampal proat nah beberapa kelas yang lalu ada yang tanya aku kayak gini dok apa bener kalau misalkan penggunaan etoxoxoximid itu pada anak disesuaikan berdasarkan umur kalau kurang dari 10 tahun kita pakainya asampal proat kalau lebih dari 10 tahun kejang absans pakainya etoxoximid nah jawaban itu salah jadi gak ada perbedaan dalam segi usia pada anak untuk memberikan etoxoximid karena etoxoximid itu justru lebih minim efek sampingnya dibandingkan asampal proat jadi kejang absans pilihan utamanya etoxoximid gak mengenal usia dari si anaknya gitu ya nah sekarang nah sekarang kita ke dosisnya ya jadi kalau fenobarbital itu 4 sampai 6 miligram per kilogram berat badan per hari dibagi 2 dosis jadi misalkan berat anaknya itu 15 ya 15 kali 4 60 dibagi 2 dosis berarti 30-30 gitu pagi malam fenytoin juga sama 5 sampai 7 miligram per kilogram berat badan per hari dibagi 2 dosis asampal proat 15-40 dibagi 2 dosis 10-30 kalau absan juga dibaginya 15-30 miligram per kilogram per hari nah kemudian jenis obat anti-epilepsi dan efek sampingnya jadi kalau asampal proat itu biasanya dia berkaitan dengan teratogenik yang paling sering jadi misalkan ada kasus nih ada seorang ibu kemudian datang ke dokter karena bayinya ternyata ada benjolan di bagian punggung atau spina bifida ternyata si ibu ini dia punya riwayat epilepsi dan minum obat asam alfal proat ketika dia hamil nah maka asam fal proat ini efek sampingnya adalah supresi supresi embriogenesis jadi maka dia akan terjadi yang namanya defek pada spina bifida pada gangguan neural neuralisasinya jadi dia ada spina bifida kemudian ada kegagalan hepar atau hepatotoksik bisa dan penambahan berat kalau venitoin venitoin itu dia akan berkompetisi berkompetisi dengan vitamin B12 di mana di ileum posisinya jadi ileum itu kalau ada venitoin dia cenderung lebih menyerap venitoinnya dulu daripada si vitamin B12 makanya dia ada gangguan metabolisme vitamin B12 hasilnya apa hasilnya bisa ada gambaran anemia megaloblastik anemia megaloblastik apa berarti MCV-nya tinggi MCH-nya rendah gitu ya terus habis itu hipertrofik gengiva venobarbital gangguan kognitif kalau karbamazepin ada lekopeni agranulositosis berarti kalau agranulositosis yang turun itu cuma PMN-nya doang PMN-nya turun tapi mononuklearnya baik atau sindroma Stephen Johnson kapan kita harus stop obat antiepilepsi ya kalau ditanya jadi minimal 2 tahun bebas bangkitan gambaran EEG-nya normal nih pasiennya 2 tahun gak pernah nambuh EEG-nya normal maka bisa diturunkan diturunkannya juga 25% dari dosis jangka waktunya 3-6 bulan setiap bulannya apabila pasien itu pakai 2 obat misalkan nih pasiennya pakai asam falproat sama pakai venitoin obat utamanya asam falproat ya berarti yang diturunin dulu adalah venitoinnya dulu diturunin sampai habis baru asam falproatnya belakangnya oke sekarang kita masuk ke status epileptikus ya jadi ini yang biasanya teman-teman sering salah kaprah gitu ya status epileptikus mentang-mentang disini ada kata-kata epilepti teman-teman nganggepnya adalah semua epilepsi pasti akan bisa status epileptikus ya benar juga sih cuman status epileptikus itu tidak hanya penyebabnya dari epilepsi bisa karena kejang karena trauma kemudian kejangnya ternyata gak berhenti-berhenti ya namanya status epileptikus kemudian habis itu misalkan pasiennya itu ada elektrolit imbalance kejangnya selama 30 menit gak berhenti-berhenti ya namanya status epileptikus jadi status epileptikus itu bukan sama dengan epilepsi bukan jadi dia diagnosis sendiri ya teman-teman dia diagnosis sendiri yaitu adalah kalau misalkan ada suatu keadaan dimana kejang mau kejang apapun ya baik yang provoke maupun unprovoke terjadi lebih dari 30 menit atau ya ada kata jadi boleh memenuhi salah satu kriteria kejangnya lebih dari dua kali tapi tidak pernah kembali ke kesadaran yang pulih jadi status epileptikus kejangnya lebih dari 30 menit atau diantara dua kejang pasiennya tidak sadar kalau misalkan cuma memenuhi yang kriteria ini yaudah berarti masuknya SE walaupun durasinya misalkan cuma 5 menit tapi berulang terus habis itu diantara kejang pasiennya gak sadar yaudah namanya status epileptikus jadi gak harus nunggu 30 menit atau misalkan pasiennya cuma kejang baru sekali ini tapi udah lebih dari 30 menit ya namanya status epileptikus kemudian habis itu kalau di ilai yang terbaru dia ada pembagian namanya 5 menit dan 30 menit maksudnya gimana jadi pada saat 5 menit kita harus sudah memulai terapi ya untuk memutus kejang nah jadi kalau misalkan kita gak berikan terapi secepatnya maka kalau 5 menit ke 30 menit bisa terjadi ada yang dinamakan peningkatan dari mortalitas ya jadi kenapa kok bisa kematiannya meningkat ya karena otak itu kalau pada saat kejang justru dia mengalami hipoksia lama-lama dia bisa apoptosis sel-selnya oke nah sekarang bagaimana nih cara kita untuk menghentikan kejang ya kalau ada pasien datang ke IGD teman-teman nih adalah dokter umumnya nih kemudian bagaimana cara kita menghentikan kejang yang pertama adalah diberikan obat golongan benzodiazepine benzodiazepine itu contohnya lorazepam diazepam alprazolam yaitu adalah golongan benzodiazepine golongan benzodiazepine contohnya lorazepam diberikannya 0,1 miligram per kilogram berat badan jadi misalkan BB-nya dia 50 berarti 0,1 dikali 50 berarti diberikannya 5 miligram atau diazepam dosisnya 0,15 miligram per kilogram berat badan jadi misalkan BB-nya 50 0,15 dikali 50 berarti ketemunya 7,5 miligram gitu ya contohnya kemudian habis itu kalau misalkan selama 5 sampai 10 menit pasien masih kejang maka diberikan obat anti-konvulsan atau obat anti-kejang contohnya venitoin dosisnya 20 miligram per kilogram berat badan kalau misalkan kejangnya masih berlanjut berarti 5 sampai 10 menit ini maka yang tadinya venitoin diganti menjadi venobarbital jadi awalnya dikasih venitoin maka diganti berikutnya obatnya dikasih venobarbital dosisnya sama 20 miligram per kilogram berat badan nah kemudian kalau misalkan 5 sampai 10 menit lagi dia masih kejang maka dimasukkan ke ICU dan diberikan obat-obatan sedasi jadi pasiennya disedasikan nah sekarang ada istilah yang namanya refractory status epilepticus kapan dikatakan bahwa status epilepticusnya itu refractor mungkin pada beberapa soal treot suka keluar status epilepticus refractor jadi dikatakan status epilepticus refractor adalah apabila pasien itu sudah berobat dengan benzodiazepine ditambah satu jenis obat antikonvulsan dalam 24 jam kejang tidak berhenti jadi pasiennya sudah diberikan tadi diazepam sudah diberikan venitoin tapi kejang tidak berhenti nah berarti kalau sudah lanjut ke sana dinamakan refractory status epilepticus sebelah kanan ini yang warnanya lebih semu-semu merah pink ini adalah refractory status epilepticus nah nanti ada juga teman-teman ini supaya teman-teman makin tahu lagi ada yang namanya super refractory udah refractor ada supernya lagi gitu ya nah jadi super refractory status epilepticus adalah pasien tersebut masih kejang masih kejang walaupun dia sudah dimasukkan ke ICU ditambah sedasi lebih dari 24 jam jadi kejangnya udah lebih dari 24 jam udah dimasukin ICU dan diberi sedasi tapi pasien masih kejang maka namanya super refractory status epilepticus semakin ke kanan mortalitasnya semakin tinggi angka kematiannya semakin tinggi sekarang silakan teman-teman bisa dijawab soalnya di chat kita bareng-bareng jawab teman-teman gak usah takut teman-teman jawab aja gak bakal aku kasih tau namanya siapa yang jawabannya apa teman-teman feel free aja untuk menjawab kita sebuah latihan untuk PMPPD supaya kita terbiasa apakah terapi lini pertama untuk kasus tersebut oke first line-nya nah berarti kan kita harus tau diagnosisnya apa kemudian tipe kejangnya apa nah kemudian habis itu first line terapinya apa nah silahkan dijawab nih tiga-tiga poin ini kira-kira apa ya ada yang menjawab B tapi aku ingin tau dulu dari awal diagnosisnya apa tipe kejangnya apa first line-nya apa gitu supaya kita bisa sama-sama ngerti gitu ini sebenarnya mau mengarah kemana sih soalnya silahkan ya aku tunggu bahasa takut salah ya teman-teman ya ketik aja gak apa-apa kita biar komunikasi dua arah nih interaktif baru satu yang jawab teman-teman yang lain silahkan menjawab oke bagus ada yang menjawab kita kejangnya absans oke bener diagnosisnya apa diagnosisnya apa nih pasiennya absans pada anak first line-nya ethoxosimid oke setuju diagnosis diagnosis gedenya apa pasien ini kenapa sih dx-nya kenapa apakah kejang demam apakah epilepsi apakah apa nih pasiennya diagnosis besarnya adalah ya epilepsi ya pasien ini kan epilepsi epilepsi kemudian habis itu dengan general scissor ya dengan general scissor general scissor yang tipenya adalah tipe yang absans gitu perselainnya ethoxosimid oke ya kita bahas seorang anak perempuan berusia 6 tahun dibawa ibunya ke pusmas karena sering melamun pandangan kosong sejak 2 minggu yang lalu keluhan tersebut sering terjadi tiba-tiba sekitar 5-10 detik kalau namanya sering kan berarti sudah berulang ya setelah itu pasien dapat beraktifitas seperti biasa namun pasien tidak bisa mengingat kejadian tersebut oke berarti ya dia bengong doang tapi langsung bisa aktivitas berarti absans ya tipenya general scissor terapinya adalah ethoxosimid jawabannya B ya bener ya oke sip good teman-teman sekarang oke diagnosisnya bukan kejang simplex diagnosisnya adalah absans kejang simplex itu harus ada motoriknya ya jadi harus ada motoriknya misalkan dia motoriknya sebelah kiri gerak terus pasiennya tapi masih sadar gitu ya jadi kalau simple parsial simple kompleks itu dia biasanya ada gerakannya tapi kalau absans itu dia gak ada gerakan bener-bener murni bengong gitu ya jadi jawabannya adalah absans diagnosis gedenya adalah epilepsi oke ya gitu ya nah sekarang kita ke soal nomor 2 nih soal UKIPPD Agustus 2021 ya nah yang ditanyakan adalah apakah pemeriksaan penunjang yang sesuai untuk dilakukan pada kasus ini kira-kira diagnosisnya apa nih pada kasus ini kemudian pemeriksaan penunjangnya apa oke silahkan dijawab soal nomor 2 oke pp-nya eeq tapi diagnosisnya apa yang mendasari kita untuk soal ini apa tonic-clonic oke diagnosis gedenya apa diagnosis gedenya besarnya apa oke diagnosis tipenya tonic-clonic setuju tipenya tonic-clonic tapi diagnosis gedenya apa oke oke bener banget ya ada yang jawab status epileptikus ya ini namanya status epileptikus kita lihat ya seorang anak berusia 13 tahun dibawa orang tuanya aku seneng nih kelas ini pintar-pintar ya ke IGD rumah sakit dengan keluhan kejang kejang sudah berulang sebanyak 2 kali ya udah berulang nih 2 kali setiap kejang pasien kaku kelojotan pasien tidak sadar setelah kejang hingga terjadi kejang kembali artinya apa diantara 2 kejang ini pasien gak pernah sadar berarti kan sudah masuk ke kriteria diagnosis status epileptikus tipenya tonic-clonic PP-nya adalah EEG jawabannya adalah yang P oke sekarang kita coba ke soal nomor 3 yang ditanya adalah diagnosis yang tepat untuk pasien ini oke kalau diagnosis pertanyaan kayak gini tuh dia one step question biasanya bobotnya mudah tapi banyak kalimatnya tuh banyak biasanya kayak gini silahkan nih kira-kira diagnosisnya apa selamat menikmati selamat menikmati oke oke ada yang jawab B epilepsi parsial kompleks setuju teman-teman oke udah dua yang menjawab parsial kompleks oke bener jawabannya adalah epilepsi parsial kompleks nah sekarang kita lihat nih soal nomor 3 ya ditanya seorang wanita usia 25 tahun dibawah keluarganya dengan keluhan penurunan kesadaran sejak 1 jam yang lalu pasien diketahui memiliki riwayat kejang dan sudah mengalami serangan lebih dari 5 kali dalam setahun oke ya berarti udah punya riwayat kejang serangannya 5 kali dalam setahun berarti curiganya ke arah epilepsi ke arah epilepsi nah kemudian pasien sudah mengonsumsi obat tetapi tidak teratur serangan diawali dengan bengong kemudian mulut mengecap-ngecap gerakan tangan kanan tanpa tujuan jadi gak hanya bengong gak hanya mengecap-ngecap tapi ada gerakan tangannya berarti dia mengarah ke parsial tapi parsial yang mana nih berlangsung kurang lebih 5 menit setiap serangan setelah sadar pasien terlihat bingung berarti ada gejala posiktalnya nih gejala posiktalnya dia positif berarti dia epilepsi parsial yang kompleks jawabannya adalah yang B set good sekarang kita ke soal nomor 4 nih diagnosis yang tepat pada kasus ini adalah yang mana oke silahkan dijawab ya oke ada yang menjawab D status epileptikus setuju gak yang lainnya jawabannya status epileptikus setuju atau tidak atau ada yang punya jawaban lain sambil aku bacain soalnya ya seorang anak laki-laki teman-teman masih boleh jawab silahkan masih boleh jawab ya seorang anak laki-laki berusia 8 tahun dibawa ibunya ke IGD dengan keluhan kejang seluruh tugu 30 menit yang lalu selama 1-2 menit kejang kembali 1-2 menit saat pemisahan kejang 1-2 menit diantara kejang pasien tidak pernah sadarkan diri tanda vital 94 kali laju nafas 22 kali suhunya 36 derajat seksi hati-hati awas jangan tertukar kalau disoal antara onset kejang dengan durasi kejang ini tuh onset misalkan pasien datang jam 11.30 30 menit yang lalu pasien kejang berarti jam 11 pasien kejang jadi ini tidak punya arti 30 menit tidak punya arti bukan durasi 30 menit bukan durasi durasinya cuma 1-2 menit pasiennya tapi diantara 2 kejang pasiennya tidak pernah sadar berarti jawabannya apa tuh ada yang jawab D ada yang jawab C ada yang jawab generalizer yakin generalizer yakin yakin petit mole jawabannya petit mole petit mole itu kan absence berarti kan kejangnya seluruh tubuh berarti maksudnya kejangnya kelojutan maksudnya yang mana yang mana coba dibaca baik-baik kira-kira yang tadi jawab B mau mengganti jawaban enggak kira-kira jawabannya apa masih salah jawabannya bukan petit mole ada yang jawab D status epileptikus yang benar yang mana yang lainnya masih dengerin aku kan yang lainnya masih boleh jawab juga teman-teman jadi kita saling komunikasi jadi lebih enak teman-temannya boleh jawab oke ada yang jawab A oke makin jauh nih aku lurusin dulu ya jadi ini adalah status epileptikus dong jadi jangan terkecoh oleh tipe kejangnya gitu ini kan pasien ini sudah diantara dua kejang dia enggak sadarkan diri berarti dia sudah memenuhi kriteria status epileptikus kayak yang tadi aku bilang status epileptikus ini dia diagnosis yang berdiri sendiri gitu ya yang berdiri sendiri jadi kalau dia sudah lebih dari dua kali tapi tidak ada pemulihan kesadaran atau dia durasinya lebih dari 30 menit berarti dia masuknya status epileptikus ya berarti semuanya salah ini walaupun dia mungkin grand mal tipe seizurenya cuma kan diagnosis besarnya dia adalah status epileptikus jawabannya adalah yang D status epileptikus oke ya jadi bukan generalized seizure bukan grand mal seizure bukan pated mal seizure bukan tonic lunic seizure ada kata-kata ini nih diantara kejang pasien tidak pernah sadarkan diri hingga saat ini ya berarti dia masuknya ke status kenapa sih kok kita harus kalau ada pasien kayak gitu kita masukinnya ke status epileptikus karena tujuan ada diagnosis status epileptikus supaya kita lebih aware dokternya supaya dokternya lebih aware karena status epileptikus itu dia punya tingkat mortalitas yang lebih tinggi kalau kita cuma masukin ke epilepsi biasa disangkanya nanti kan oh ini biasa gitu ya jadi gak terlalu aware tapi kalau udah status itu berarti tingkat mortalitasnya itu udah lebih tinggi kayak ada yang mau ditanyain dulu gak dari penjelasan dari awal UMN LMN GCS sama epilepsi ada yang mau ditanyakan gak boleh silahkan ya jadi teman-teman kalau misalkan ada yang mau tanya tanya jadi supaya nanti keluar dari kita